Halo Torena San semuanya, selamat datang kembali di channel gue Arslan Sky Di video kali ini, gue akan membahas mengenai Tearlist Support Card SR Intelligent vs Genario Grand Left Kalau di video sebelumnya, gue udah membahas mengenai Tearlist Support Card SR tipe Speed Nah, kali ini gue akan melanjutkan ke tipe Intelligent Jadi buat kalian yang belum menonton atau penasaran mengenai Tearlist Support Card Speed Bisa di cek di channel terbaru gue, disitu udah gue upload ya Nah, kali ini gue akan melanjutkan ke part kedua, yaitu pembahasan Tearlist Support Card Intelligent Nah, kenapa kok gue memilih membahas terlebih dahulu Support Card Intelligent? Kenapa kok bukan yang lain terlebih dahulu? Karena apa? Support Card INT serta Speed ya, khususnya dua tipe ini itu sering banget dipakai Kalau ketika kalian training Mamosume Kalau Speed kan udah pasti ya, karena Speed ini merupakan salah satu stat yang sangat krusial Atau yang sangat penting dibanding stat yang lain Nah, yang kedua, INT Kenapa kok INT sering banget dipakai? Karena ketika kalian training Mamosume, itu kan energi training kalian itu kan nggak berkurang Justru bertambah ketika kalian training Intelligent Karena hal inilah Support Card INT sangat sering dipakai Akibat oleh Benefit atau Merit dari hal tersebut yang udah gue sebut barusan Nah, jadi gue memilih untuk membahasnya terlebih dahulu Nah, Tear yang akan gue bahas ini gue harap bisa menjadi referensi buat kalian semua ketika training di Grand Left ya Oke? Langsung saja kita lihat apa saja Tear dari Support Card Intelligent SR ya Siapa yang berada di tier atas dan apa saja support card yang bagus untuk dipakai di Grand Left Khususnya tipe Intelligent Nah, inilah Tear List Support Card Intelligent versi Grand Left ya Nah, di tier pertama itu ada Agnes Takion Nah, dia ini satu-satunya yang berada di tier pertama Ini nanti akan gue jelasin kenapa kok dia berada di atas Terus di tier kedua ada sekitaran 7 card Ada Marvela Sunday, ada Daiwa Scarlet, ada Sweet Toso, terus ada Seiyun Sky, Ainus Fujin, Cold City, dan Machikane Fukukitar Terus di tier tiga ada Fuji Kiseki, lalu ada Ikono Diktas, dan ada Mejiro Ardan, ada Mejiro Dober, dan terakhir Nice Nechan Nah, kesemua Support Card Intelligent ini akan gue jelasin Kelebihan mereka masing-masing, serta kelemahan mereka masing-masing Kenapa kok gue taruh di tier sini, apa di tier satu Kenapa kok gue taruh di tier dua juga akan gue bahas mengenai hal tersebut Oke, langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu Agnes Takion Nah, dia ini kan berada di tier pertama ya Kenapa? Karena dia punya skenario link Ini skenario link udah gue bahas di video sebelumnya ya Kalau kalian pakai Support Card yang punya skenario link Ketika training di Grand Life, maka Performance Point yang kalian dapatkan itu akan menjadi lebih banyak Ketimbang Support Card lain yang tidak punya skenario link Nah, karena hal inilah Takion berada di tier atas Lalu, yang kedua Hampir semua kemampuan dari Agnes Takion ini punya Termasuk Skill Point Bonus Ini ya, Skill Point Bonus Takion punya Untuk kemampuan lainnya mungkin Speciality-nya dia tinggi Termasuk tinggi ya, di angka 50 Terus juga ada Friendship Bonus ada Lalu ada Motivation Bonus Ada Increase Training-nya 5 Ada Wisdom Bonus atau Intelligent Bonus Lalu ada Starting Bone-nya di angka 25 Ini cukup tinggi Dan ada juga Initial Intelligence Terus ada Race Bonus-nya 10 Jadi, mau kalian pakai di Grand Life atau di McNew Track itu bisa dipakai di dua-duanya Nah, untuk Gain Stat-nya sendiri Agnes Takion ini, gua rasa terbilang bagus lah untuk ukuran Support Card SR ya Penaikan Intelligent-nya itu di angka 18 Serta, penaikan Speed-nya di angka 6 Jadi, gua rasa ini ukuran standar lah ya Untuk Support Card Intelligent SR Nah, lanjut ke skill-skill yang diberikan oleh Agnes Takion ini Dia kebanyakan itu memberikan skill untuk di Race Medium Dan beberapa itu bagus untuk diambil Nah, kalau kita lihat di dalam gamenya Agnes Takion ini, dia ngasih Ini, Tempo Up Ini bagus untuk di Medium Lalu ada Medium Strike Ada Medium Corner Lalu ada Shoku Baku Ini versi biasa dari Monopoisoner The Buff Speed milik Nei Chan Ya, yang Alter Costume itu Atau miliknya Agnes Takion sendiri Dia juga punya Atau milik Grasswonder yang versi biasa Nah, kalau dari Event Skill-nya Dia ngasih Bitwinner Trick Ini juga bisa dipakai Ketika kalian training Uma Bitwinner Terus ngasih The Buff Ini The Buff untuk Runner ya Jadi, ketika kalian training Uma The Buff bisa pakai Agnes Takion ini Oke Lanjut Ke Support Card yang kedua Yaitu Marvella Sunday Nah, Marvella Sunday ini Dia punya kemampuan yang hampir mirip Dengan Agnes Takion Jika kalian lihat disini ya Speciality-nya sama 50 Friendship bonusnya juga sama Mungkin Motivation bonusnya yang berbeda ya Ini Marvella Sunday lebih tinggi Tetapi Sebagai gantinya Dia nggak punya Increase Training Sama-sama punya INT bonus Lalu Starting Bone-nya juga sama Dan dia Mereka berdua ini punya Rest Bonus 10 Jadi, meskipun dipakai di McNew Track itu bisa Yang membedakan Marvella Sunday ini Dia tidak punya Skill Point Bonus Yang membuat Sunday ini Di bawah Agnes Takion Selain tidak punya Skill Point Bonus Sunday ini juga tidak ada Apa? Skenario Link Kayak Agnes Takion Hal inilah yang membuat Agnes Takion Berada di atas Marvella Sunday Oke Nah, untuk game statnya sendiri Marvella Sunday ini juga Terbilang sama persis Yaitu INT-nya 18 Serta Speed-nya juga 6 Karena Sunday sama Takion ini Punya kemampuan yang hampir mirip Lalu lanjut ke Skill-skill yang diberikan oleh Sunday ini Banyak yang bagus dan sering dipakai Kalau kita lihat di dalam game-nya Marvella Sunday ini ya Dia itu memberikan ini Strike Skill Ini merupakan skill yang ngasih Speed ya Random, jilurusan Ini bagus skill-nya untuk diambil Terus ada Up The Pace Ini juga bagus untuk diambil Lalu ada ketika kalian training Apa? Uma Debuffer bisa ambil ini Faltering Runner Ngurangin Speed Uma Runner Lalu ada Faltering Leader Ngurangin Speed Uma Leader Dan yang terakhir ada Sipo Agari Atau Hold Your Tailhack Ini juga skill-nya sangat bagus banget Untuk diambil Karena aktifnya di middle leg Lalu dari skill event-nya Yang dia berikan itu Ada ini Apa? Hansin Respect Jadi ketika kalian balapan Di Hansin Lalu stamina kalian kurang Bisa ambil skill ijo Dari Marvella Sunday ini Oke? Lanjut ke support card berikutnya Yaitu ada Daiwa Scarlet Nah Daska ini Yang paling menonjol dari dia adalah Starting bone-nya yang sangat tinggi Kalian bisa lihat sendiri disini ya Di angka 40 Jadi ketika kalian pakai Daska ini ya Ketika training di Grand Lab Maka dia akan lebih cepat Untuk menyentuh Rainbow Inilah merupakan salah satu kelebihan dari Atau merit dari Daska Ketika kalian pakai Selain dari starting bone-nya yang cukup tinggi Dia juga sama Punya speciality rate up Sebesar 50 Seperti Takion dan Marvella Sunday tadi ya Lalu Membicarakan mengenai secara Gen stat ya Daiwa Scarlet ini Si Daska ini Gen statnya lebih bagus Ketimbang dua support card sebelumnya Dimana kalau sebelumnya kan Dan int 18 ya Sama speed 6 Nah Daska ini Intnya 19 Dan juga speednya 7 Kenapa kok bisa tinggi Karena dia ini loh Motivation bonusnya tinggi Lalu friendship bonusnya lebih tinggi Kalau dua support card sebelumnya Friendship bonusnya cuma 20 Maka Daska ini di angka 30 Hal inilah yang membuat Gen statnya dia Lebih tinggi ketimbang support card 2 sebelumnya ya Lanjut untuk skill-skill yang dia berikan ini Hanya bagus beberapa saja ya Kalau kita lihat di dalam gamenya Maka Daska ini memberikan skill seperti Passing preparation ketika kalian training Uma Leader Terus ada tempo up Ini skill untuk di middle leg Apa medium ya Lalu ada Gia shift to Shift gear ya Ini skill untuk di mile Lalu ada Favorite place Ini recovery untuk Uma Leader Terus dari skill eventnya Mungkin yang bagus Tidak ada ya Stamina keep ini sebenarnya bisa diambil sih Ketika kalian training Uma Leader ya Semisal Uma Leader kalian itu kekurangan stamina Ini bisa diambil Oke lanjut ke support card berikutnya Yang keempat ada Sweep Toso Nah Sweepy ini punya gen stat yang lebih baik Daripada Agnes Takyon Dimana gen stat yaitu speednya 19 Sedangkan Sorry Intelligentnya 19 Sedangkan speednya cuma 6 Jadi speednya itu sama Cuma Intelligentnya itu lebih tinggi Si Sweep Toso ini Namun Speciality rate up Serta starting bone nya Si Sweep Toso ini Lebih rendah Jika dibandingkan Agnes Takyon Dimana specialitynya Cuma 35 Lalu starting bone nya Cuma di angka berapa ini 10 Jadi cukup rendah ya Kalau dibanding Takyon Tadi itu Di angka 25 Namun Meskipun starting bone nya Si Sweep Toso ini rendah Tapi dia punya random event Yang memberikan Charming status ya Seperti yang udah gue bahas Di video sebelumnya Kalau charming status ini Ketika kalian dapat Maka Penaikan Atau pengisian bone support card itu Menjadi lebih cepat Nah disinilah Apa merit Ketika kalian pakai Si Sweep Toso ini Lanjut Untuk skill Yang diberikan oleh Sweep Toso ini Kebanyakan Bagus untuk Uma Chaser ya Jadi ketika kalian training Uma Chaser Bisa pakai Sweep Toso ini Nah kalau kita lihat Di dalam gamenya Sweep Toso ini Memberikan beberapa skill Yang bagus untuk Uma Chaser ya Misalnya Dia ngasih Apa Chaser Corner Lalu ngasih Sleep Stream Lalu ada Chaser Trick Lalu ada After Specialist Atau Gecko No Tanoshimi Ini merupakan recovery Untuk Uma Chaser Lalu untuk Dari skill eventnya Dia juga ngasih ini loh Chaser Strike Jadi paket lengkap Ketika kalian training Uma Chaser Bisa pakai Sweep Toso ini ya Nah Lanjut ke Support card berikutnya Yaitu yang kelima Ada Seiyun Sky Nah Sama seperti Agnes Takyon Sei Chan ini Juga punya skill point bonus Seperti yang kalian lihat Sendiri sini Jadi Sei Chan ini juga punya Skill point bonus Namun Skill point bonusnya Sei Chan ini Baru kebuka di LB4 Jadi LB3 ini ya Belum kebuka ya Ini Sorry Gue belum ganti ke LB3 Harusnya kebuka di LB4 Si skill point bonus ini Jadi Kalau kalian pengen Dapetin skill point bonus Silahkan di MLBin si Sei Chan ini Nah Selain dia punya skill point bonus Sei Chan ini juga punya Speciality Red Up yang cukup tinggi Dan Starting Bone nya Yaitu Speciality nya di Angka 50 Sama seperti Agnes Takyon Walaupun Marvella Sande Dia juga punya Starting Bone yang cukup tinggi Yaitu di Angka 30 Jadi ketika kalian pakai Sei Chan Apa Menyentuh Rainbow itu Menjadi Rainbow itu Lebih cepat Berkat Starting Bone Yang cukup tinggi ini Dia juga punya Increase Training Serta Motivation Bonus Yang cukup tinggi Gain statnya Si Sei Chan ini Juga lebih bagus Ketimbang Mereka berdua ya Si Takyon Ataupun Sande ya Dimana Int nya itu Nambahnya 18 Sama Tetapi speed nya itu Nambah di Angka 7 Jadi Sei Chan ini Secara gain stat Lebih bagus Daripada Takyon Dan Sande ya Lalu skill yang Dia berikan ini Dari Sei Chan ini Kebanyakan untuk Uma Runner Jadi ketika kalian Training Uma Runner Bisa memakai Sei Chan ini Beberapa skill yang Bagus ada Saki Gage Ini merupakan Skill versi biasa Dari Fortune Favorit The Face Goal skill yang Bisa kalian dapatkan Dari Mihono Burbon Intelligent Ini bagus Untuk Uma Runner Lalu ada Jigatame Atau Groundwork Ini juga bagus banget Skillnya ketika Kalian pakai Uma Runner Lalu ada Runner Trick Terus ada Fast Base Ini merupakan Skill Mid-Leg Untuk Uma Runner Lalu ada Debuff ya Ketika kalian Training Uma Debuff Juga bisa pakai Sei Chan ini Untuk skill dari Eventnya Gue rasa Gak usah diambil Karena gak ada Yang bagus Kecuali kalau Kalian training Uma Debuff Bisa ambil Faltering Beat Winner Jadi sekali lagi Ketika kalian training Uma Runner Bisa pakai Sei Chan ini Kalian akan Mendebatkan Beberapa skill yang Bagus Untuk Uma Runner Yang kalian training Oke Secara kemampuan pun Sei Chan juga Tergolong Support Card Intelligent Yang bagus Lanjut ke Support Card Berikutnya Yaitu Yang ke-6 Ada Ainz Fujin Nah Ainz ini Dia punya Speciality yang Tinggi Di antara Support Card Intelligent SR yang lain Dimana Specialitynya Ainz Fujin Ini di Angka 65 Ini sangat Tinggi Lalu Dia ditambah Lagi punya Hin Rate Up Yang sangat tinggi Yaitu Di angka 50 Jadi ketika Kalian pakai Ainz Fujin Ini Maka kalian Akan lebih mudah Untuk mendapatkan Skill darinya Berkat dari Hin Rate Up Yang sangat tinggi Ini Nah untuk Kemampuan yang lain Mungkin dia Punya Motivation bonus Yang cukup tinggi Yaitu Di angka 35 Dia juga Punya INT bonus Ada juga Starting Bonenya Di angka 15 Meskipun Cukup sedikit Jika dibandingkan Dengan Agnestakion Dia juga Punya Initial INT Atau Bonus Intelligent Stat Di awal Rest bonusnya Cuman 5 Jadi ketika Kalian pakai Dimac New Track itu Masih bisa Oke Nah untuk Game statnya Sendiri Ines Fujin ini Kurang lebih Sama lah Seperti Takion Dan Parvella Sande Dimana Intelligentnya Nambah 18 Serta Speednya Nambah Plus 6 Lalu Skill yang Dia berikan Ini Dari Ines Fujin Itu Ada Beberapa Yang bagus Untuk Diambil Jika kita Lihat Di dalam Gamenya Ines Fujin Ini Memberikan Skill Seperti Play Thames Over Ini Juga Merupakan Skill Yang Bagus Untuk Diambil Khususnya Ketika Kalian Training Uma Runner Atau Uma Leader Skill ini Bisa Aktif 2x Kalau Kalian Ada Yang Belum Tau Disini Play Thames Over Ini Bisa Aktif 2x Karena Cooldown Yang Terbilang Cukup Sedikit Ditambah Lagi Ada Slip Stream Slip Stream Ini Juga Bisa Aktif 2x Karena Cooldown Yang Cukup Sebentar Lalu Dia Juga Ngasih Speed Eater Ini Merupakan Debuff Untuk D-Mail Ketika Kalian Training Uma Runner Atau Leader Bisa Ambil Speed Eater Ini Merupakan Skill Yang Bagus Diambil Ketika Training Ketika Kalian Training Di Mile Race Lalu Dia Juga Ngasih Recovery Untuk Uma Runner Maka Recovery Ini Aktif Lalu Skill Dari Event Yang Dia Berikan Itu Ada Fast Pace Ini Juga Bagus Untuk Uma Runner Lalu Skill Yang Dari Lain Ada Medium Strike Disini Kalian Akan Disuruh Milih Kalau Kalian Training Medium Distance Itu Bisa Ambil Medium Strike Lalu Kalian Training Uma Runner Bisa Ambil Oskiri Jumby Atau Press The Forward Lalu Kalian Pengen Skill Hijau Yang Ngasih Stamina Bisa Ambil Core Distance Oke Lanjut ke Support Card Berikutnya Yaitu Ada Goal City Nah City Ini Menjadi Satu-satunya Card SR INT Yang Punya Speed Bonus Dimana Berkat Dari Speed Bonus Kalau Dilihat Secara Game Speed Jelas Lebih Tinggi Kedimbang Support Card INT Yang Lainnya Dia Penambahan Speed Di Angka 8 Sangat Berbeda Dengan Support Sebelumnya Biasanya Cuman 7 Atau Cuman 6 Nah Goal City Ini Penambahan Speed Di Angka 8 Berkat Speed Bonus Ini Dia Juga Punya Double Bonus Initial Dimana Dia Ngasih Initial Speed Juga Ngasih Initial INT Yang Cukup Tinggi Yaitu Di Angka 40 Nah Untuk Speciality Dia Kurang Lebih Sama Kayak Sweet Toso Yaitu Di Angka 35 Ini Cukup Rendah Lalu Dia Sayangnya Dia Nggak Punya Motivation Bonus Juga Nggak Punya Increase Training Ketika Kalian Pakai Goal City Terus Goal City Ini Bukan Berada Di Intelligent Misalnya Berada Di Stamina Maka Dia Tidak Akan Memberikan Bantuan Apapun Karena Tidak Punya Motivation Bonus Ataupun Tidak Punya Increase Training Oke Lalu Lanjut Skill-skill Yang Dia Berikan Ini Dari Goal City Itu Kayaknya Ada Beberapa Saja Yang Bagus Kalau Kita Dilihat Dalam Game Goal City Ini Ngasih Yang Bagus Mungkin Ini Sipo Agari Sama Seperti Malvela Sande Tadi Jadi Kalau Kalian Pakai Goal City Terus Dapat Skill Ini Silahkan Di Ambil Skill Lainya Yang Bagus Mungkin Ini Skill Skill Yang Tambahan Speed Ketika Umamuzumi Kalian Itu Paling Populer Di Bawah Empat Dan Kebawah Skill Lainya Mungkin Jangan Diambil Atau Kalau Kalian Pengen Aktif Jigatame Bisa Ambil Aminohi Atau Rainy Days Lalu Skill Dari Event Yang Bagus Mungkin Gak Ada Yang Bagus Dari Skill Event Goal City Mungkin Strike Recovery Ini Ketika Umam Kalian Kekerangan Stamina Terus Pakai Goal City Bisa Ambil Strike Recovery Ini Oke Nah Goal City Ini Gak Bisa Dipakai Di Make New Track Karena Dia Gak Punya Race Bonus Seperti Yang Kalian Ketau Sendiri Goal City Tidak Punya Race Bonus Jadi Kuasa Rainy Jangan Pakai Goal City Ketika Kalian Training Di Make New Track Sebaliknya Kalau Training Kalian Training Di Grand Left Bisa Pakai Goal City Ini Karena Dia Punya Speed Bonus Oke Lanjut Ke Support Card Berikutnya Yaitu Ada Match Kene Fukukitar Kalau Di Make New Track Fukukitar Jarang Dipakai Karena Dia Tidak Punya Race Bonus Sama Seperti Goal City Tadi Tetapi Ketika Kalian Pakai Di Grand Left Itu Dia Bisa Dipakai Kembali Karena Apa Fukukitar Ini Dia Game Start Bisa Dibilang Cukup Baik Atau Bisa Dibilang Sangat Tinggi Karena Apa Dia Punya Friendship Bonus Di Angka Yang Tinggi Jika Dibandingkan Dengan Support Card SR Intelligent Dimana Friendship Bonus Fukukitar Ini Nyampe Di Angka 32 Nah Kalau Kalian Lihat Game Start Yaitu INT Nambah 20 Sedangkan Speed Nambah 7 Kalau Kita Bandingin Dengan Support Card SR Lain Ini Penambahan INT Di Angka 18 17 16 Nah Fukukitar Ini Malah Di Angka 20 Hampir Setara Dengan SSR Card Karena Apa Kok Bisa Tinggi Karena Dia Friendship Bonus Terbilang Tinggi Ditambah Lagi Dia Punya Motivation Bonus Yang Cukup Tinggi Juga Di Angka 50 Dia Juga Punya Increase Training 5 Dan Ditambah Lagi Punya INT Bonus Yang Membuat Gen Start Fukukitar Sangat Baik Nah Hal Ini Pun Ditukung Dengan Starting Bonya Fukukitar Yang Cukup Tinggi Yaitu Di Angka 40 Sama Seperti Daiwa Scarlet Tadi Jadi Ketika Kalian Pakai Majikane Fukukitar Ini Maka Dia Akan Lebih Cepat Untuk Menyentuh Rainbow Dan Dia Juga Bisa Dipakai Ketika Kalian Pengen Nge Boost Start INT Kalian Misalnya Kalian Kesusahan Buat Nentuh INT Start INT Yang Cukup Tinggi Maka Bisa Pakai Majikane Fukukitar Ini Karena Penambahan INT Yang Sangat Tinggi Jadi Kalian Bisa Pakai Fukukitar Ini Untuk Boost Start INT Kalian Skill Yang Diberikan Majikane Fukukitar Ini Ada Beberapa Saja Yang Bagus Misalnya Beat Winner Corner Jadi Ketika Kalian Training Uma Beat Winner Bisa Ambil Beat Winner Corner Ini Selain Beat Winner Corner Mungkin Ada Triple 7S Ini Juga Bagus Recovery Bisa Buat Ngeaktif Ultinya Christmas Oguri Mungkin Selain Dua Ini Jangan Diambil Karena Skill Nggak Terlalu Bagus Kalau Dari Event Skill Ada Right Turn Skill Skill Sangat Bagus Yang Untuk Diambil Misalnya Kalian Balapan Yang Race Belokan Ke Kanan Misalnya Kalian Pakai Di Next Champions Meeting Next CM Belokan Ke Kanan Maka Bisa Ambil Skill Hijau Dari Majikane Fogokitar Lanjut Ke Support Card Berikutnya Yaitu Fuji Kiseki 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 Skill Point Bonus Yang Merit Di Grand Left Kiseki Kiseki Skill Point Bonus Namun Sayangnya Speciality Miliknya Cukup Rendah Di Angka 35 Gain Stat Si Fuji Kiseki Ini Juga Terbilang Standard Atau Biasa Biasa Sajalah Dimana Kurang Lebih Sama Kayak Takion Ataupun Marvel Sande Yaitu INT 18 Serta Speed 646 Selain Hal Ini Untuk Kemampuan Lainnya Fuji Kiseki Ini Bisa Terbilang Lumayan Dimana Dia Punya Motivation Di Angka 50 Serta Juga Punya Initial INT Bonus Untuk Starting Bonya Sendiri Kurang Lebih Sama Seperti Agnes Takion Maupun Marvella Sande Yaitu Di Angka 25 Namun Dia Kalau Dilihat Secara Res Bonus Dia Kalah Dengan Marvella Sande Ataupun Agnes Takion Jadi Ketika Kalian Pakai Di McNew Track Maka Kalian Usahain Pakai Yang Res Bonus 10 Seperti Marvella Sande Ataupun Agnes Takion Namun Kalau Kalian Pakai Di Grand Kurang Lebih Sama Kayak Takion Dan Juga Dia Punya Skill Point Bonus Oke Nah Skill Yang Diberikan Oleh Fujikisaki Ini Ada Beberapa Yang Bagus Seperti Apa Mile Corner Ini Ketika Kalian Training Untuk Di Mile Race Bisa Ambil Mile Corner Ini Terus Ada Rival Spirit Ini Ngasih Speed Di Mid Lake Ini Bagus Untuk Di Ambil Terus Ada Summer Girl Jadi Ketika Kalian Balapan Di Musim Summer Bisa Ambil Skill Hijau Ini Karena Menambahkan Speed Terus Even Skill Yang Dia Berikan Itu Ada Passing Preparation Ini Juga Bagus Ketika Kalian Training Untuk Uma Leader Lalu Skill Yang Kedua Mungkin Ketika Kalian Training Uma Debuff Bisa Ambil Chaser Restrain Ngurangin Stamina Uma Chaser Oke Lanjut Ke Support Card Berikutnya Yaitu Ada Ikuno Diktas Ikuno Ini Juga Sama Seperti Kiseki Dia Punya Skill Point Bonus Namun Yang Membedakan Adalah Ikuno Punya Speciality Yang Lebih Tinggi Yaitu Di Angka 55 Selain Speciality Yang Tinggi Dia Punya Starting Bone Yang Cukup Tinggi Yaitu Di Angka 20 Dia Juga Punya Increase Training Serta Wisdom Bonus Atau Intelligent Bonus Sayangnya Dia Tidak Punya Motivation Bonus Untuk Res Bonus Sendiri Dia 5 Sama Kayak Fuji Kiseki Tadi Kalau Dilihat Secara Genst Ikuno Ini Dia Di Atas Fuji Kiseki Dimana Penambahan INT Adalah 19 Serta Speed Kurang Lebih Sama 6 Kenapa Aku Bisa Tinggi Karena Ikuno Diktas Punya Increase Training 10 Ini Yang Membedakan Dengan Fuji Kiseki Tadi Oke Lanjut Nah Namun Sayangnya Skill Yang Diberikan Oleh Ikuno Diktas Ini Tidak Ada Yang Bagus Kalau Kita Lihat Di Dalam Game Jadi Skill Dari Ikuno Ini Semuanya Guas Jangan Diambil Namun Kalau Kalian Training Uma Debuff Kalian Bisa Ambil Ini Merupakan Skill Debuff Untuk Uma Bitwiner Jadi Ketika Kalian Pakai Uma Bitwiner Terus Pengen Debuff Uma Di Depan Kalian Bisa Ambil Skill Debuff Karena Ini Ngurangin Stamina Uma Di Depan Kalian Selain Ini Mungkin Jangan Diambil Karena Skill Nggak Terlalu Bagus Kecuali Kalian Apa Pakai Di PVP Stadium Itu Baru Boleh Lalu Dari Event Skill Nya Juga Nggak Ada Yang Bagus Karena Kebanyakan Debuff Jadi Ketika Kalian Training Uma Debuff Bisa Pakai Ikuno Diktas Oke Lanjut Ke Support Card Berikutnya Yang Kesebelas Ada Mejiro Ardan Nah Mejiro Ardan Ini Dia Punya Motivation Bonus Serta Hin Rate Up Yang Cukup Tinggi Dimana Motivation Bonus Di Angka 55 Serta Hin Rate Up Di Angka 70 Jadi Ketika Kalian Pakai Mejiro Ardan Maka Kalian Akan Cukup Sering Diberikan Skill Mejiro Ardan Berkat Hin Rate Up Yang Sangat Tinggi Di Angka 70 Namun Speciality Dari Mejiro Ardan Ini Sayangnya Cukup Rendah Di Angka 35 Nah Dia Punya Starting Bond Di Angka 20 Sayangnya Dia Tidak Punya Rest Bonus Jadi Tidak Bisa Dipakai Di Mejiro Oke Untuk Secara Gen Start Mejiro Ardan Ini Kurang Lebih Sama Kayak Ikonodiktas Tadi Speed Nambah 19 Sorry Intelligent Nambah 19 Speed Nambah 6 Oke Lanjut Untuk Skill Yang Dia Berikan Ardan Ini Ada Beberapa Yang Bagus Untuk Di Ambil Misalnya Ketika Kalian Training Uma Leader Bisa Ambil Leader Corner Terus Ada Leader Trick Lalu Ada Favorite Place Lalu Ada Karoyaka Step Atau Clever Step Gue Lupa Bahasa Inggris Yang Pasti Ini Merupakan Recovery Di Medium Distance Terus Ada Left Trun Jadi Ketika Kalian Balapan Di Yang Belokan Kekiri Bisa Pakai Mejiro Ardan Ini Jadi Kalau Dilar Dalam Star Skill Mejiro Ardan Ini Kebanyakan Ngasih Skill Untuk Uma Leader Jadi Ketika Kalian Training Uma Leader Bisa Pakai Mejiro Ardan Ini Oke Untuk Dari Event Skill Nya Mungkin Kalian Bisa Ambil Faltering Leader Ngurangin Speed Uma Leader Lawan Kalian Oke Lanjut Ke Support Card Berikutnya Yaitu Yang Kedua Ada Mejiro Dober Specialty Dimana Dia Tidak Punya Specialty Betul Jadi Ketika Kalian Pakai Mejiro Dober Mungkin Dia Akan Sangat Jarang Banget Ngasih Rainbow Karena Tidak Adanya Specialty Ini Namun Meskipun Tidak Ada Specialty Sekali Kalian Dapet Rainbow Dari Mejiro Dober Ini Maka Penambahan Stat Nya Akan Sangat Tinggi Yaitu INT Di Angka 20 Serta Speed Di Angka 7 Kenapa Kok Bisa Tinggi Banget Karena Kemampuan Lainnya Dia Terbilang Sangat Bagus Dimana Dia Punya Increase Training 15 Ini Dibilang Sangat Tinggi Untuk Ukuran Support Card INT Yang Biasanya Increase Training Cuman 10 Atau 5 Nah Mejiro Dober Ini Increase Training Malah 15 Ini Terbilang Sangat Tinggi Selain Increase Training Yang Tinggi Dia Juga Punya Motivation Bonus 30 Dia Juga Punya INT Bonus Untuk Starting Bonyos Dia Dimulai Di Angka 30 Ini Sangat Tinggi Atau Cukup Tinggi Jadi Mejiro Dober Ini Akan Lebih Cepet Untuk Menyentuh Rainbow Meskipun Tidak Punya Special Rate Up Nah Skill Yang Diberikan Dari Mejiro Dober Ini Ada Beberapa Yang Bagus Untuk Diambil Misalnya Mejiro Dober Ada Tempo Up Jadi Ketika Kalian Training Di Medium Race Apa Training Untuk Medium Race Bisa Ambil Tempo Up Ini Khususnya Untuk Umar Runner Atau Boleader Lalu Ada Beat Winner Track Terus Ada Hari No He Atau Cerah Lalu Ada Tokyo Race Track Jadi Ketika Kalian Balapan Eh Sorry Bukan Tokyo Tapi Kyoto Ini Kyoto Race Jadi Ketika Kalian Balapan Di Kyoto Bisa Ambil Skill Hijau Untuk Nambah Stamina Lalu Dari Event Skill Mungkin Yang Bagus Ada Maken Key Atau Rival Spirit Ini Merupakan Skill Untuk Dimal Race Bagus Untuk Diambil Karena Ngasih Speed Lalu Ada Sas Kiri Taisei Ini Merupakan Akselerasi Untuk Uma Beat Winner Jadi Ketika Kalian Training Uma Beat Winner Bisa Ambil Skill Oke Lanjut Ke Support Card Berikutnya Ada Nice Nechan Nah Nechan Dia Memiliki Dimana Sama-sama Tidak Punya Speciality Rate Up Namun Punya Game Start Yang Sangat Tinggi Yaitu Di Angka INT 20 Serta Speed Di Angka 7 Namun Yang Membedakan Adalah Nechan Ini Dia Nggak Punya Hint Rate Up Yang Artinya Kalian Akan Kesusahan Untuk Mendapatkan Skill Dari Nechan Ini Ketika Pakai Si Nechan Ditambah Lagi Initial Intelligent Dari Nechan Cukup Nechan Cuman 20 Setengah Skill Yang Diberikan Dari Nechan Ini Juga Sedikit Yang Bagus Cuman Sedikit Jadi Ketika Kita Lihat Di Dalam Game Yang Bagus Itu Mungkin Akselerasi Corner Ini Pun Aktif Tergantung Rest Misal Corner Cuman Sedikit Maka Bisa Ambil Corner Akselerasi Selain Corner Akselerasi Juga Ada Faltering Bit Winner Ketika Kalian Training Uma Debuff Selain Hal Ini Pun Selain 2 Skill Yang Gue Sebutin Barusan Speknya Jangan Diambil Karena Skill Kurang Terlalu Bagus Lalu Event Dari Skill Yang Bagus Mungkin Ini Pace Up Ini Bisa Kalian Ambil Karena Skill Ngasih Speed Di Middle Lalu Skill Yang Kedua Ada Fukuhi Atau Apa Ngasih Speed Ketika Uma Musume Kalian Itu Paling Populernya Di Bawa 4 Jadi Skill Ini Akan Ngasih Speed Uma Musume Kalian Atau Ngasih Tambahan Speed Oke Nah Itulah Pembahasan Mengenai Tearlist Support Card Intelligent Versi Grand Left Jadi Gue Udah Jelasin Satu Per Satu Kelebihan Dari Masing Support Serta Kelemahan Jadi Masing Support Nah Yang Perlu Kalian Perhatiin Disini Adalah Gunakan Batu Emas Pada Support Terbaik Di Masing Support Card Intelligent Apa Intelligent Kalian Bisa Pakai Di Agnes Takyon Semisal Agnes Takyon Kalian Belum MLB Atau Kalian Bisa Pakai Di Marvel Sande Karena Support Card Sangat Fleksibel Selain Kemampuan Yang Bagus Skill Yang Dia Berikan Juga Kebanyakan Bisa Dipakai Di Semua Strategi Atau Kalau Kalian Suka Training Uma Chaser Bisa Ambil Sweep Toso Atau Kalian Sering Lain Sebagainya Jadi Gue Rasa Sampai Sinilah Pembahasan Mengenai Tearlist Support Card Intelligent Apabila Ada Hal Yang Pengen Kalian Tanyakan Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Seperti Biasanya Like Jika Kalian Suka Dislike Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye